Para siswa, sekarang inverse dari fungsi logaritma Rumusnya, jika fungsi X berupa fungsi logaritma A log X, A ini bilangan pokok logaritma X variabelnya, maka inverse-nya berupa fungsi eksponen atau perpangkatan Jadi fungsi inverse-nya F X, inverse itu adalah A pangkat X X-nya jadi pangkat ya, fungsi eksponen ini fungsi logaritma Memang fungsi logaritma dan fungsi eksponen itu saling inverse Nah, untuk soal coba lihat ini Tentukan fungsi inverse F X jika A F X-nya adalah 5 log X plus 10 B, G X-nya adalah 2 pangkat X-3 Kita bahas yang pertama dulu Ini berarti A-nya 5 Maka inverse-nya adalah 5 pangkat 5 pangkat dari seluruhnya ini 5 pangkat X plus 10 Boleh juga ditulis 5 pangkat X kali 5 pangkat 10 Atau taruh di depan 5 pangkat 10 dari 5 pangkat X Yang kedua Di belakangan Jika fungsi G X adalah 2 pangkat X-3 Berarti A-nya 2 ini ya Maka Jawabnya fungsi eksponen Inverse-nya adalah fungsi Eh, ini fungsi eksponen ya Maaf Jawabnya adalah fungsi logaritma Yaitu 2 log X-3 Jadi X-3 sebagai log-nya sekarang Oke ya, begitu Nah, kemudian apa beda grafiknya Anak-anak Grafiknya Kedua fungsi yang saling inverse itu adalah Simetri Contoh Sampai bahas dana Fungsi X-nya 3 pangkat X Fungsi inverse-nya 3 log X Grafiknya seperti ini Kalau grafik Saya tutup dulu Kalau grafik Y sama dengan 3 pangkat X Kalau X-nya makin besar Nilai fungsinya makin besar pula Jadi fungsinya naik Dan melewati titik 0,1 Kenapa? Karena kalau X-nya diganti 0 3 pangkat 0 Seperti 9 pangkat 0 itu adalah 1 Jadi fungsi eksponen itu selalu melewati titik 0,1 Bagaimana kalau fungsi logaritma Fungsi logaritma ini Selalu melewati titik 1,0 Sebab log 1 itu sama dengan 0 Berapapun bilangan pokoknya Melewati 1,0 Dan simetri Simetri-nya ini Yalah terhadap garis Y sama dengan X Karena itu sebut garis sumber simetri Gitu ya Baiklah Kepala Terima kasih.